Pemirsa hanya karena sebuah orderan air galon tidak dikirimkan, sang pemesan air menikam kurir hingga tewas. Aksi ini pun terekam kamera pengawas. Detik-detik penikapan terhadap seorang kurir pengantar air galon di Tamalatea, Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini, pelaku tiba-tiba menghadang korban yang sedang mengantar air galon. Korban yang awalnya tidak menyadari maksud pelaku, dihujani pukulan beberapa kali. Hingga akhirnya korban tersungkur dari tikam pelaku di bagian belakang dengan senjata tajam. Korban berusia 24 tahun ini pun tewas di lokasi kejadian. Mendapatkan laporan masyarakat, polisi segera menangkap pelaku penjerakan. Diketahui, peristiwa ini terjadi hanya karena masalah sepele. Pelaku kesal karena air galon pesanannya tidak kunjung dikirimkan korban. Nah, tiap pelaku itu kesal. Ya, kesal karena sudah beberapa kali meminta air galon. Namun, pengantar korban ini tidak mengantarkan. Lagi itu sudah terjadi 4 hari di telpon-telpon. Sehingga begitu lewat, ditemukan korban, ya langsung ditikam. Untuk mempertanggungjawab keperbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urbuni, AINews melaporkan.